Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua posisi duduk ketika bersepeda mempengaruhi kenyamanan dan kecepatan posisi yang agresif, lebih membungkuk akan menghasilkan kecepatan yang tinggi karena hambatan udara akan berkurang tetapi posisi yang terlalu agresif apalagi bagi pesepeda yang memiliki kelenturan tubuh yang buruk bisa menyebabkan cedera posisi duduk yang ideal bila bagian tubuh tertentu membentuk sudut tertentu mengetahui berbagai aspek sudut batang tubuh postur bahu, siku, pergelangan tangan dan cengkeraman tangan pada handlebar adalah aspek yang penting untuk mendapatkan posisi bersepeda yang baik berikut ini beberapa patokan dasar berapa derajat sudut yang ideal untuk pesepeda sudut badan dengan posisi tangan di hood sudut torso atau badan sangat bergantung pada pilihan pesepeda ada yang menginginkan posisi badan yang sedikit tegak ada juga yang ingin lebih aerodinamis bila posisi tangan berada di bagian hood handlebar sudut badan yang ideal antara 40 derajat sampai 50 derajat dari garis horizontal posisi yang lebih aerodinamis akan mengurangi luas permukaan depan dan akan mengurangi hambatan udara tetapi posisi ini mengandalkan fleksibilitas yang cukup baik sudut badan yang lebih relax lebih tegak akan mengurangi tekanan pada punggung bawah paha belakang dan leher posisi yang lebih relax ini lebih cocok untuk bersepeda jarak jauh dimana kenyamanan lebih diutamakan daripada kecepatan sudut badan dengan posisi tangan di drop perbedaan sudut badan antara posisi tangan di drop dan di hood bergantung pada pilihan handlebar karena tinggi rendahnya drop berbeda-beda tetapi pada umumnya akan mengurangi sudut badan sekitar 10 derajat sehingga sudut badan dengan posisi tangan di drop berkisar antara 30 derajat sampai 40 derajat sudut pinggul minimum sudut pinggul adalah sudut antara garis paha dengan garis badan ada dua sudut pinggul yaitu sudut pinggul sebenarnya sudut antara garis paha dengan garis pinggang dan sudut pinggul nyata yaitu sudut antara garis paha dengan garis antara titik referensi ke titik bahu sudut pinggul nyata bervariasi antara pesepeda yang satu dengan yang lain tergantung pada fleksibilitas dan durasi bersepeda sudut pinggul minimum dengan sudut badan atau torso di bawah 30 derajat hanya bisa diterapkan pada sepeda time trial atau triathlon tertentu sudut pinggul sebenarnya lebih mudah diukur dan bagi pesepeda dengan fleksibilitas rata-rata sudut pinggul ideal adalah antara 45 derajat sampai 50 derajat sudut pinggul minimum dipengaruhi oleh tinggi saddle dan posisi maju mundurnya saddle panjang crank arm dan posisi ekstensi batang dan bantalan siku untuk sepeda time trial posisi duduk yang bergerak maju ke ujung saddle akan membuka sudut pinggul postur lengan bahu dan siku untuk sepeda road bike sudut antara garis lengan atas dengan garis badan setidaknya 85 derajat sampai 90 derajat ketika bersepeda usahakan bahu dalam keadaan relax tidak terangkat dengan punggung yang tidak terlalu membungkuk kemudian atur lengan dengan siku yang sedikit tertekuk bahu yang terangkat tidak relax dan tangan yang kencang siku tidak membentuk sudut adalah pertanda tangan terlalu menekan handlebar atau jangkauan terlalu jauh sudut pergelangan tangan atur sedemikian rupa posisi handlebar sehingga ketika telapak tangan menggenggam hood atau drop pergelangan tangan tidak tertekuk pergelangan tangan yang tertekuk menyebabkan tangan mudah mengalami kelelahan bahkan cedera atur sedemikian rupa sudut pergelangan tangan membentuk sudut 172 derajat semoga informasi ini bermanfaat tetap sehat salam goes salam goes selamat menikmati